Namaku Dela, dan ini adalah catatan menunjuk santet seribu hari milikku. Apa salahku? Sehingga aku pantas mendapatkan kemalangan seperti ini. Apakah ini merupakan tanggungan dari dosa para pendalu hukum? Satu, sepuluh, seratus. Sudah berapa lama aku berada di sini? Sudah berapa hari? Aku tak tahu. Di sini sunyi. Begitu sunyi. Hingga meropek akal warasku. Tidak berpahuni. Selain diriku sendiri. Bahkan, suara kepalaku pun terasa begitu keras. Hening. Terdengar begitu memakik delingaku. Aku mendarita. Udara yang ada begitu mencengkam. Terasa seperti ingin membunuhku. Seperti kapan saja dapat menerkam. hatiku tak karuan. Aku berbicara sendiri seperti orang gila. Sudah biasa. Kesendirian ini sudah menjadi biasa saja. Beberapa kali aku mendengar suara langkah kaki di luar ruangan ini. Aku berbicara. Aku berteriak. Memohon. Menangis. Percuma saja. Langkah kaki itu hanya diam. Di depan pintuku. Aku bahkan dapat melihat Bayangannya. Bayangannya. Dia hanya diam. Di sana. Seperti menikmati penderitaanku. Seperti menantikan kematianku. Di sini. Langit begitu merah. Sepertinya bulan pun berdarah tersiksa oleh awan yang menghimpit tubuhnya setiap malam. Terkadang hujan turut sesekali. Memecah sepi. Membawa kabut Yang masuk lewat jendela. Aku sesak. Aku tak dapat bergerak. Akhir-akhir ini. Aku rasanya semakin lemah. Semakin ingin menyerahkan segalanya. Kehadiran makhluk itu semakin kuat terasa. Kemarin Terasa mengamati dari luar jendela. Hari ini Terasa seperti ia sudah berada di dalam. Bersamaku Di sudut ruangan. Ia tak memiliki suara lengkah kaki. Ia Bukan manusia. Tapi sesekali ku rasakan hawa nafasnya Menyentuh punggungku. Bundaku Telingaku Sudah jelas Ia semakin mendekat. Kini Dia sedang berada di hadapanku. Aku tahu Bahwa aku sudah berada di genggamannya. Tinggal ia tutup jaringan satu persatu. Maka aku akan pergi selamanya. Tidak Aku harus kuat. Keluarga ku sedang berjuang menemukan keberadaanku. Aku tahu Aku yakin seseorang akan berusaha menyelamatkanku dari kutungan ini. Dari tempat ini. Satu Sepuluh Seratus Seribu Tolong 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 aku Tempat ini begitu mengerikan. Aku ingin pulang. Aku takut. Tolong Siapapun Aku mohon Selamatkan aku Orang Orang Ada yang bisa selamatin nyawamu, dong. Haruslah Mojo dan para cucu muknya. Kalian semua akan mati. Terima kasih telah menonton!